Hai kaget usah sindir timnas Indonesia belum standar Asia Malaysia langsung kena karma salah satu peserta Piala Merdeka 2023 menyatakan mundur tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like comment dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut seperti yang diketahui Malaysia akan menggelar turnamen persiapan untuk Piala Asia 2023 yakni Piala Merdeka dalam ajang tersebut negara tetangga Indonesia itu akan mengundang sejumlah tim Asia Tenggara dan Asia Barat Federasi Sepak Bola Malaysia atau Farm rencananya akan mengatur jadwal Piala Merdeka 2023 pada September mendatang pada gelaran tersebut diketahui terdapat salah satu dari negara asal Asia Barat dan dua Asia Tenggara diketahui salah satu dari negara Asia Barat yang diundang pada Piala Merdeka 2023 antara lain Syria atau Palestina sementara dua negara Asia Tenggara yang akan mengikuti gelaran tersebut adalah Thailand dan Vietnam namun baru-baru ini media Malaysia makan bola memberikan kabar resmi mengenai satu tim sudah resmi mengikuti gelaran Piala Merdeka tim tersebut yakni India baru-baru ini ada isu ketika Federasi Sepak Bola India AIFF menyatakan kekecewaan setelah tidak diundang untuk mengikuti turnamen Piala Merdeka 2023 tulis makan bola dikutip pada Minggu 22 Januari 2023 hal ini dikonfirmasi oleh sekretaris AIFF Saji Prabakara yang mengkonfirmasi bahwa telah dilakukan diskualifikasi dengan Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM lanjut bunyi artikel tersebut makan bola mengkonfirmasi jika kabar mengenai India yang mengikuti turnamen Piala Merdeka 2023 telah diberikan oleh ASEAN Football dalam turnamen tersebut hanya akan ada empat tim yang bakal berpartisipasi informasi ini sudah diumumkan oleh ASEAN Football melalui transisi tunggal yang melihat akan ada sekitar empat tim yang akan menjadi peserta lanjut makan bola melihat India yang sudah resmi berpartisipasi maka salah satu negara dari rencana FAM sebelumnya yakni India, Vietnam, Syria atau Palestina dan Thailand ada yang menolak untuk ikut berlagak di turnamen tersebut hal itu pun dianggap menjadi karma untuk Malaysia yang tidak mengundang Indonesia sebagai salah satu tim peserta Piala Merdeka 2023 pasalnya petinggi Federasi Sepak Bola Malaysia Mohamed Firdaus Mohamed sebelumnya sempat melempar sidiran kepada tim NAS Indonesia ia menganggap jika Indonesia masih belum memenuhi level Asia karena Indonesia sangat lemah saya pribadi melihat dua tim Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang benar-benar punya kualitas dan standar permainan di level Asia bukan Indonesia jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Malaysia yang kena karma tulis di kolom komentar di bawah terima kasih salam sehat salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati